oke lanjut lagi pemirsa roky teknisi ini flash disk yang saya isi tadi firmware 672 nah kita colok kita upgrade sekarang tapi ini via save mode ya ya save mode tamatikan dulu nah ini PS sudah mati kita masuk ke save mode caranya gimana kita pencet tahan tombol power sampai bunyi kita lepas PS4 akan masuk ke save mode sambungkan dengan kabel sudah kita tekan kemudian kita perbarui perangkat lunak sistem masuk perbarui perangkat dari USB masuk sambungan ke ke-672 ya di flash disknya ini Oke kita masuk berikutnya kita install dulu jadi apabila anda pemula Anda bisa lihat cara isi flash disknya di komputer kemudian Anda lihat video ini nah nanti untuk dongle itu akan saya kasih video sendiri oke perbarui oke saya cut dulu oke install pembaruan jadi saya usahakan video-video saya itu cuma sekitar di bawah lima menit gitu ya kita tunggu dulu kita potong oke sudah selesai oh iya game lama nggak hilang ya tadi kan dari 505 ini 672 jadi tinggal cara terakhir kalau pengen nge hand tinggal kita flash dongle yang lama ke hand 672 oke sekian dari saya terima kasih sudah menonton lihat yang ketiga lihat yang ketiga selamat menikmati selamat menikmati